Halo, dengan saya Musyaya, masih di seri membuat website to-do list menggunakan Laravel dan juga React.js Untuk kali ini, saya akan seri membuat suatu search Jadi apabila kita search suatu data, maka data akan menampilkan sesuai dengan apa yang si user inginkan Pertama, kita akan tambahin dulu untuk data yang ada di to-do list Oke, kita tidak selesai, tidak apa-apa Selanjutnya, kita akan buat untuk UI-nya menggunakan HomeController HomeController, dari komponen ke Home, kita akan gunakan HomeController Oke, ini biasanya jadi input dengan kelas HomeController Kita akan klikkan di to-do list Oke, kita taruh di sini Kita refresh Ini kita perlu import Oke, teman-teman harus import di atas supaya dia bisa dipanggil Ini tadi Ini Ini Seperti ini Kita akan bagi dua ini Dengan sebelah kiri untuk tambah Sebelah kanannya dia untuk Ini input-nya Jadi kita akan gunakan namanya Row Row ini sama seperti kelas row yang ada di bootstrap Kemudian kita akan gunakan kol Untuk call-nya menggunakan komponen seperti ini Sebenarnya untuk dibuat seperti ini juga bisa Tapi tidak ada soalnya kalau kita gunakan seperti ini Selanjutnya ini kita cut Kita taruh di bawahnya Oke, ini jadi kita punya source Placeholder-nya Source Oke, kita ada flash Tapi ini sudah ada Selanjutnya adalah kita akan Buat dulu untuk Oh, yang namanya On Change Jadi dia akan mengirimkan yang namanya Data Maka kita akan menggunakan yang namanya Row Wang Sen Kita akan Baru nama Input Source In-NAS ya Kemudian kita akan Di-Target Kemudian Value Untuk mengambil value Kita akan Buat Fungsinya Toto aruh di bawah sini Kita akan Terima Search Jadi setelah ini dikirim ke Inputers Kita akan terima dengan nama Search Kemudian kita akan lihat Search ini Isnya Okay Klik kanan Infect Konsol Kita klik On Ini target Target W.target.value 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 Setelah yang akan kita gunakan untuk Melakukan search Kemudian kita akan buat untuk searchnya Kita ke ID Disini Kita akan duplikat Kemudian kita akan buat Ini sedikit Selanjutnya Ini kalau Saya buat Dia nanti akan Itu Drop dengan Yang namanya Show ini Nama Show Dia Itu tulisnya Ini nanti akan dianggap sebagai ID Jadi Kita akan buat lagi Disini Search Oke Kita akan kasih Kurung Kukotak Kemudian Kita akan masukkan ke Function Search Masuk tulis controller Kita akan buat Di bawah sini Function Search Kita akan ambil searchnya Untuk kita return Kita panggil Cluster Dulu Kita akan masukkan Di bawah sini Itu dia berdasarkan pada Judul Kita akan cari judulnya Sesuai dengan Kata kunci yang User ini Kemudian Like Kalau Si user ketik A Maka dia nanti akan Menampilkan hanya Judul yang memiliki Kata A saja Maka kita perlu Menggunakan Like Supaya Apabila Si user ketik A Dia akan Memampilkan judul Yang memiliki Kata A Atau Yang memiliki Huruf A Jadi itulah kenapa Kita menggunakan Like Kemudian Dan Persen-persen Tidak lagi Kemudian Kita akan Menggungkan dengan Search Kita akan Menggunakan Tadi yang terakhir Terbaru Kita akan Terminat Jadi Setelah itu Kita akan Di sini Kita akan Buat Konjus yang Baru Terus Untuk Search Kita Beri nama Search Terus Ini Dia menerima Search Yang Dibinkan Lewat Di sini Oke Jadi Sebesarnya Dia dikirim Data Kemudian Diambil Di sini Dia Jangan Gap Kemudian Tadi Dia Mengarah Kan Ke Tutulis Search Kemudian Search Jadi Di sini Kita akan Buat Resetnya Kita Tambah Lagi Dengan Search Setelah Itu Kita Akan Coba Lihat Untuk Respon Ya Oke Press Dia Menampilkan Data Yang Ada Isinya Ini Kita Akan Tampil Data Isi Maka Di sini Dia Akan Menampilkan Isi Isi Oke Berarti Ini Dia Sudah Sukses Selanjutnya Ini Kita Akan Masukkan Kedalam Yang Namanya Sub Berulis Tadi Berulis Kita Berulis Seperti ini Oke Setelah itu Kita Akan Lihat Untuk Perubahan Yang Ada Dijatanya 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 Menampilkan Isi Jatanya Apabila Kita Close Ini Terus Seperti Ini Jadi Karena Disininya Kosong Maka Kita Akan Suatu Pengecekan Disini Menggunakan Details Terus Apabila Sears Ada Dia Akan Tampil Ini Kalau Tidak Ada Gimana Kalau Tidak Ada Kita Akan Mengambil Semua Tidak Tulis Seperti Ini Fungsil Dia Perlu Chrome Lepas UA Kita Tampil UA Klik Hapus Dan Menampilkan Semua Oke Tidak Ada Tidak Ada Data Kita Ubat Jadi Tidak Tidak Memiliki Data Data Oke Sekian Dulu Dari Saya Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya